Intro Halo saya Mary Cunningham dari Departemen Teologi dan Agama Dan ini adalah wawancara lain dalam seri Mengapa Belajar Dan hari ini saya bersama Abuna Samuel Isa Yang adalah seorang biarawan dan imam di gereja Shriyak Ortodoks Untuk berbicara kepada kami tentang gereja Shriyak Ortodoks Dan kita akan melihat berbagai topik dengan cukup cepat Kami mungkin akan kembali dan melihatnya lebih lanjut Serta detail di masa depan Tetapi hanya untuk memberikan sedikit latar belakang terlebih dahulu Gereja Shriyak Ortodoks adalah salah satu gereja yang kita kenal sebagai gereja oriental Itu berbasis di timur dekat di Turki Tenggara dan di Syria Meskipun ada banyak Syria Ortodoks Yang tinggal di luar negeri Juga di seluruh dunia Itu adalah gereja kuno apostolik Asal-muasal yang akan kami telusuri dulu sejarahnya Lalu bahasa yang digunakan di gereja ini Bahasa Shriyak Kemudian melihat sebentar di sebuah aspek penting dari tradisi ini Yaitu monastisisme dan bagaimana itu berasal dan ketiga di salah satu penghutbah terkenal Dan hemna atau kidungan gereja Syriyak dari Sain Efram yang hidup di abad keempat Jadi, selamat datang Abuna Samuel Terima kasih Mary Bisakah Anda memberitahu kami sedikit Tentang sejarah bahasa Syriyak Bahasa Syriyak dimulai dari akar bahasa Aramaik Dialek edisa zaman modern Urfa di Turki Tenggara Dengan memiliki naskah sendiri Dan prasasti pertama Dibuktikan berasal dari abad pertama Masehi Itu pasti diadopsi sebagai literal bahasa Kristen berbahasa Aram Pada usia yang sangat dini Dan sebagai akibatnya Penggunaannya menyebar dengan cepat seiring dengan penyebaran agama Kristen Di Provinsi Timur Kekaisaran Romawi Lalu lebih lanjut di Kekaisaran Persia Syriyak Timur sebenarnya adalah Salah satu dari tiga dialek terakhir Aram Yang datang untuk menghasilkan jumlah besar literatur yang bertahan dua lainnya Adalah orang Aram Yahudi Dan menuntut Tetapi sejauh itu kualitas dan kuantitas diperhatikan Dengan mudah Syriyak melampaui yang lain Ini dua sampul sastra Syriya dari abad ke-2 sampai ke abad 20 Tapi masa keemasan harus dari abad ke-4 hingga pertengahan abad ke-7 Dimana Anda memiliki sebagai penulis dari Afrahat Efraim Seferus Moriakopsi Jerami Morphiloxenus Terima kasih dan maukah Anda memberitahu kami sedikit Tentang tradisi monastik Dan bagaimana itu berkembang di Syriya Tentunya di gereja ini Di Syriyak pada abad ke-3 dan ke-4 Tradisi asli asetik mengambil ciri-ciri karakteristik tertentu Yang membedakannya dari awal monastik Sekaligus awal pembangunan Di dalam mesir Dan ini saksi terbaik untuk propon monastisisme Seperti yang disebut dapat disediakan oleh Arhat Dalam demonstrasi karyanya Bab 6 dan 7 Dimana hidup bakti dijalani Dalam komunitas Kristen Baik dalam rumah tangga biasa Atau dalam keluarga itu sendiri Jadi tidak secara fisik kita ditarik dari itu Seperti yang terjadi di Mesir Dan khususnya dalam tradisi aromatik sain Tantunius Yang datang untuk mempengaruhi monastik Syriya di kemudian hari Dua istilah yang digunakan khususnya seperti Orang Kiomo dan Yihidoyo Meskipun kemudian Yihidoyo berarti pertapa Atau hanya biarawan Dari Monakos Yunani di abad ke-4 Istilah ini memiliki konotasi yang jauh lebih baik Tidak benar-benar lajang yang selibat Atau berpikiran tunggal Itulah orang yang melalui iman dan doa Berjuang untuk menyatukan indera dan pikirannya Menuju Tuhan Dan kami memiliki kontoh dari Saint Ephraim Menulis tentang ini dalam kidungannya tentang iman Dan dia mengatakan Biarkan doa dalam keheningan Bersihkan pikiran yang keruh Biarkan iman membersihkan indera secara lahiriah Biarkan satu orang seperti itu Yang menyatukan dirinya sendiri bersama Dan sebelum kamu menjadi satu Sebelum Anda kembali ke istilah Yihidoyo Yang dimaksudkan untuk sebagian besar pengikut Atau peniru tentang Kristus Sebuah teks penting Saya akan mengatakannya itu akan muncul Baik Yihidoyo dan Kiomo keduanya merujuk Pada yang disucikan Dan kehidupan yang terbaik Dan di dalam kelompok ini Untuk pria dan wanita yang belum menikah Dan benar-benar suci Bagi mereka yang memiliki ikatan kasih Sebagai pasangan suami istri Yang meninggalkan hubungan seksual Dan istilah ini Berasal dari kitab keluaran pasal 19 ayat 10 dan 15 Teks penting dari langkah-langkah akhir Periode buku ini Terima kasih Dan dapatkah Anda memberitahu kami sedikit Lebih lanjut tentang Sain Efrem Sebagai cahaya yang bersinar di zaman kemasan ini Seperti yang Anda sebut Sastra Syria Tentu saja Sain Efrem mungkin lahir di zaman modernisibis Yang terletak di tenggara Turki Pada awal abad ke-4 Dari orang tua Kristen Dan dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Nisibis Melayani sebagai diakon di bawah uskuknya Yang mengajar menulis himn Homili dan komentar Dia melanjutkan kontribusi sastranya yang kaya di Edesa Dimana dia dikatakan Telah mendirikan kedua sekolah Alkitabia Dan studi terologi Dia meninggal saat melayani para korban dari wabah Pada 373 peringatan tanggar yang kita paling pasti gunakan Sain Efrem menggunakan dalam tulisannya baik prosa maupun puisi Dan di kedua media ini dia menggunakan dua format terpisah Dalam beberapa karya prosanya Dia menggunakan prosa lurus ke depan Ia menggunakan seni tinggi dari prosa dalam puisinya Menggunakan mimro dan madroso Mimro digunakan untuk puisi naratif Dan itu ditulis dalam baik Yang terdiri dari tujuh ditambah tujuh suku kata Dan kemudian dikenal sebagai materan Sain Efrem Sedangkan madroso digunakan Untuk lirik puisi dan itu tertulis dalam baik-baik Reputasi besar Sain Efrem bertumpu pada puisinya Dan dia tidak diragukan lagi Salah satu yang terbesar dan terbaik Dari semua penyair siria pada saat yang sama Dia adalah teologi dengan wawasan yang luar biasa Dan orang yang lebih suka atau sengaja Lebih suka mengekspresikan teologinya Melalui media puisi daripada prosa Dan tidak diragukan lagi Karena ketenarannya sejumlah besar tulisan adalah Pemancar dengan namanya beberapa di antaranya Tentu tidak benar-benar olehnya Sementara ketidakpastian sekitar beberapa yang lain Biarkan aku sebutkan beberapa hal Yang secara umum diterima Sebagai pekerjaan dari Sain Efrem Dan izinkan saya juga menambahkan Bahwa kebanyakan dari mereka Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Anda memiliki prosa lurus ke depan Adalah kejadian Pada keluaran dan para tokoh ada di dalamnya Anda memiliki prosa artistik Dan mereka ada di surat Kepoblius dan himnu tentang homili Himnu tentang Tuhan kita Dan Anda memiliki mimro dan mereka aktif Penghancuran nitomedia dan berakhir pada iman Dan akhirnya Anda memiliki madroso Dan mereka terpelihara dengan baik Dan ada puluhan Dari mereka misalnya Mereka beriman Mereka berada di gereja Mereka berada di surga Tentang kelahiran dan keperawanan Dan banyak lagi lainnya Terima kasih banyak Tentu saja ini Banyak dari himna ini Dikidumkan Serta masih dikidumkan di gereja Syriak Mungkin Anda bisa mendemonstrasikannya Secara singkat satu syair Dari Sain FM Dia atas syafaat perawan Maria Ya Ya silahkan Anda ceritakan sebelumnya Ya tentu Keduanya syafaat Sain FM Dan syafaat perawan Maria Terima kasih Abuna Samuel Telah datang Dan memberitahu kami Tentang gereja Syriah Dan tradisinya Sama-sama Terima kasih